Dikasih mawar pacarnya si anak pendeta, Salma Vina Sunan akhirnya setelah 22 tahun ngerasain valentine Salma Vina Sunan curhat haru saat pertama kali diberi kado manis saat valentine oleh kekasihnya Greyfence Lumoindong, dia mengaku baru pertama kali merayakan valentine seumur hidupnya Memakai outfit seksi bernuansa maron dan hitam, Salma merayakan valentine bersama kekasih tercintanya Greyfence Lumoindong, dia menangis haru saat diberi kejutan buket bunga mawar besar Akhirnya setelah 22 tahun ngerasain juga valentine curhatnya Dia memang tak pernah merayakan valentine karena selalu menganggap 14 Februari menjadi hari biasa Itu karena dia tak punya pasangan untuk merayakan momen romantisme valentine Padahal dulu tiap tanggal 14 Februari selalu menganggap tanggal tersebut gak ada Saking gak pernah punya pasangan saat valentine Ungkapnya senang Dia juga mengatakan bahwa nantinya orang lain akan merasakan hal yang sama dengannya Apalagi buat para jomblo yang akhirnya punya pasangan Percayalah guys, masa ini akan datang untuk kalian yang mungkin masih sendiri Datangnya juga saat gak dicari sama sekali So stay happy and be grateful, tutupnya